Seorang pasien di Kota Makassar meninggal dunia dalam mobil ambulans lantaran terjebak macet saat hendak menuju ke rumah sakit. Supir ambulans mengeluh lantaran tak ada lagi komunitas motor yang mau mengawal mobil ambulans. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil. Sebuah video direkam sang supir ambulans saat tengah membawa pasien kritis dan hendak dibawa ke rumah sakit meninggal dunia di dalam mobil ambulans. Diketahui ambulans sedang menuju rumah sakit daya dari arah jalan Talasalapang. Saat tiba di jalur perintis, keluarga pasien berteriak jika pasien meninggal dunia. Sementara kemacetan panjang terjadi hingga membuat ambulans tak bisa melaju dengan cepat. Sang supir yang panik berteriak memanggil polisi dan mengeluh. Lantaran komunitas tim eskorting yang biasanya mengawal mobil ambulans tidak diperbolehkan lagi melakukan pengawalan. Ini seakan-akan disalahkan polisi, mana polisi? Apakah mereka sudah menghubungi polisi? Nah kalau dia menghubungi polisi, siapa? Polisi yang mana yang dihubungi? Karena sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 bahwa yang bisa melakukan pengawalan adalah hanya dari pihak Polri. Tidak boleh melakukan pengawalan dari seperti eskort itu, mereka modifikasi kendaraannya. Itu tidak boleh secara aturan dalam Undang-Undang tidak diatur. Rencananya dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan memanggil sang supir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Magasar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, Ainews melaporkan.